Takuat menanjak sebuah mobil bak terbuka di Purpalingga, Jawa Tengah mundur dan terperosok masuk parit. Diduga mobil takuat menanjak akibat kelebihan muatan sehingga mobil mundur dan oleh terperosok ke parit. Beruntung tak ada korban jiwa, namun gaca mobil bagian depan pecah dan muatan jagung berserakan kejalan. Sebuah mobil bak terbuka bernomor polisi R8587C mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Pengalusan Kecepatan Merabat Kabupaten Purpalingga. Mobil bak terbuka, permuatan jagung ini diduga mengalami kelebihan muatan sehingga saat menanjak mobil mundur kemudian oleng dan bagian depan masuk parit dan menabrak sebuah pohon. Beruntung sopir selamat, namun kaca mobil bagian depan hancur karena membentur kayu, sementara jagung yang dimuat pun tumpah berserakan di jalan. Menurut salah satu warga, sebelumnya mobil ini melaju dari arah utara setiba ditanjakan. Mobil tak kuat menanjak, mobil kemudian mundur dan oleng, kemudian bagian depan masuk parit dan menabrak pohon. Beruntung mobil tak masuk jurang karena tersangga pohon, sementara sopir yang diketahui bernama Sigit. Warga Cipaku hanya mengalami luka ringan dan telah dibawa ke Puskus MasterCard untuk mendapatkan perawatan. Sebenarnya ini mobil barang ya muatan sejumur, mungkin terlalu berat mungkin ya muatannya jadi gak kuat, nanjak, pas ditanjakan gak kuat terus mundur. Mundur, pas itu nabrak pohon pak, nabrak pohon apa itu alba gitu. Untung ada pohon jadi mentok ke pohon gitu. Sebenarnya gimana luka apa gak? Sebenarnya luka-luka sedikit lah, sebenarnya luka-luka sedikit, gak apa-apa. Alhamdulillah itu sebenarnya luka-luka tapi sedikit lah, luka-luka lezat. Sebenarnya itu paling depan kasak kabin itu keceh-keceh apa. Melihat kejadian tersebut, puluhan warga langsung berdatangan ke lokasi kejadian menolong mobil tersebut. Secara bergotong royong mereka mengevakuasi mobil dari paret hingga ke tepi jalan raya.